Intro Setelah seharian diguyur hujan beras hingga larut malam, jalan kabupaten penghubung antar desa antar kecamatan putus akibat tertimpa longsor, banjir serta erosi sungai. Hal ini membuat jalur transportasi lumpuh dan memaksa para pengendara mobil dan motor harus berputar arah ke jalan lain dengan jarak tempuh sejauh 4 km. Jika dilihat di lokasi kejadian akibat longsor, tebing setinggi 8 meter dan lebar 5 meter tersebut menutupi akses jalan secara keseluruhan. Dalam proses evakuasi, warga setempat dibantu oleh pihak TNI dan Polri untuk membersihkan material-material longsoran ke tepi jalan. Diketahui jalan ini merupakan jalan utama bagi warga desa setempat untuk mengangkut hasil bumi dan menjadi jalur utama penopang roda perekonomian. Diperkirakan proses pembersihan material akan memakan waktu yang lama dikarenakan prosesnya yang menggunakan peralatan manual. Terus kenapa balik lagi, Pak? Jalannya tadi kena longsor. Tidak mau baksa tadi, banyak itu yang longsornya. Jadi tidak bisa lewat? Jadi tidak bisa jalan lewat. Untuk longsor ini kecedenannya jam 03.30 menjelang subuh tadi malam, karena hujan lewat dari siang sampai malam dan pagi hari menjelang subuh, sehingga jalan desa antara Tijad dan Jumbunut longsor. Untuk polum longsor sekitar 10.30 ya, Pakku ya? Lebih, lebih, lebih. Jadi lokasinya menutup jalan sekitar 5 meter, tinggi sekitar 8 meter. Cepat, seperti itu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata! Salam, Salam. Salam. Terima kasih.